Jadi di versi ini ya, yang mereka salibkan itu bukanlah Yesus, melainkan saudaranya yang namanya adalah Izukiri. Hey guys, VKids, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Black Museum. It has been a while, gue udah lama ngebawain konten ini ya, karena gue belakang ini ngomongin kayak kasus horror atau cringe videos. I know some reveal itu kangen sama konten Black Museum. Dan bagi kalian yang belum pernah tau ini konten apaan, basically Black Museum itu adalah campuran dari sejarah, mystery, and conspiracy. It's in this section, bukan di paranormal. So welcome y'all. Now with that being said, apa yang gue bakal bahas di video kali ini itu agak sedikit serius dan pastinya bakal mudah-mudahan jadi informasi baru, you know what I'm saying? So ya, sesuai judulnya di thumbnail, gue akan membahas 4 rahasia yang katanya allegedly terlarang dari gereja sebelum japan modern. And they were all in Vatican archives. Woo, okay, let's just get into it. Asal usul Yesus Kristus. Before you say anything, ya udah terserah lu kalau mau komen duluan gak apa-apa. Sebelum gue masuk nih ya, disclaimer, this is not from me. Tetapi yang gue research, jadi bagi kalian yang pengen tau lebih dalam, gue udah taruh linknya in the description box. Now calm down, yo, and drink your tea. Here's the story. Kalau berdasarkan Alkitab Umat Kristen, Yesus itu lahir di kota Nazareth. Selain itu, Yesus juga dikatakan dimakankan di Yerusalem. Itu yang sudah tertulis dan udah disebarluaskan. Namun ada satu cerita nih. You can check it, link in the description box. Satu cerita yang belum banyak orang tau dan jujur menurut gue juga kayak, Hmm, what? But I gotta tell you. Yang dimana diceritakan, kalau Yesus itu gak dimakamkan di Yerusalem, melainkan di bagian utara negara, yaitu di Jepang. Ini bukan teori dari gue sendiri dan gue well aware banyak banget tuh ya yang nonton gue di video-video sebelumnya kayak, Wah, ini Youtube channel penyebar kesalahan. So, tau lo pake sampe, eh pake sampe-sampe pake. Komen bubble first, ayat-ayat. Bukan yang mau nge-share pesan baik, tapi malah kayak lagi nge-exorcist gue seakan-akan gue setanis. Sampai gue susah ngomong seakan-akan gue setanis. Udah gue taruh di description box. Bukan dari teori sendiri, oke? Jadi di versi ini ya, yang mereka salibkan itu bukanlah Yesus, melainkan saudaranya yang namanya adalah Izukiri. Bear with me, karena lo pasti bakal mind blow. Now, with that being said, the real Jesus itu akhirnya meninggal dunia di usianya yang ke-106 tahun. So, he lived long. Nah, makam yang katanya adalah makam Yesus Kristus ini, letaknya ada di daerah Shingo, Jepang. Emang makamnya ini adalah salah satu destinasi buat turis, tetapi kalian mesti pinter-pinter nanya dan nyari tahu soalnya nih bisa dibilang ini termasuk objek wisata yang hidden gem gitu, hidden gem. Jadi di Jepang juga, makamnya ini gak di-include deh tuh di brosur travel Jepang atau dimanapun. Di samping itu, kalau misalkan ada turis yang gak sengaja masuk atau nemuin makamnya ini yang dibilang makamnya Yesus Kristus yang asli, mereka gak bisa sembarangan masuk juga. Makamnya ini dijaga dan diurus sama keluarga yang mengaku sebagai keturunan langsung dari Yesus Kristus. Dan mereka adalah The Sawaguchi Family. Dan Sawaguchi Family ini merupakan salah satu klan di Jepang yang ada namanya. I mean, gue tahu ada The Sawaguchi Family, and the place is real. Tapi, what do you think? Honestly, me? Nah. Number two, The Vatican Observatory dan UFO. Edgar Mitchell. Seorang astronot dari Amerika Serikat yang percaya bahwa Vatikan itu tahu dan sadar akan keberadaannya extraterrestrial atau alien di luar sana. Now this one I believe it. For some reason. Di satu kesempatan, Mitchell ini mengirimkan John Podesta yaitu seorang politisi Amerika dan menyampaikan sesuatu dari email itu kalau dalam waktu dekat bakal ada perang luar angkasa antara manusia yang ada di bumi dengan kehidupan apapun itulah yang ada di luar angkasa sana. In this case, kita sebut mereka aliens. Gak cuma itu aja. Di email itu, Michael juga bilang kalau Vatikan udah tahu duluan tuh aktivitas aliens sejak mereka mempunyai observatory yang mereka bangun di tahun 1582. Anjir gak? Tahun 1500-an itu ibaratnya gak se-advance, gak secanggih tahun 1900-an hingga 2000-something. And they made it 1582. I'm gonna check it one more time again. There you go. Gua baru screenshot and you can see it from the website. With its route going back to 1582 and the Gregorian reform of the calendar. That is crazy. Dan itu dari Vatikan. So you know what I'm saying? It's still so advanced. Kenapa secanggih itu di tahun itu? Pertanyaannya si Mitchell ini juga gak sebarangan. Si Mitchell ini udah punya pengalaman yang gak sedikit kerja bareng NASA di bidang eksplorasi extraterrestrials dan konspirasi teori alien. Jadi pas si Mitchell ngeluarin pernyataan itu sempet lah tuh dipertimbangkan juga kebenarannya. Setelah diselidiki lagi dikatakan kalau Vatikan itu punya sekitaran 10 hingga 12 ahli astrofisika yang ditugaskan di observatory. Sampai sekarang ini di sisi lain ada juga bukti keberadaan alien yang katanya ditutupin sama Vatikan. Thutmose the Third atau Thutmose the Great viral Mesir ke-6 yang dianggap sebagai pemilik bukti nyata keberadaan alien. Now the thing is bukti yang dimaksud di sini adalah berupa transkrip biasa yang disebut the Thule Papyrus. Papyrus atau Papyrus? I don't know how to say it y'all. So Thule Papyrus? Papyrus? Ini akhirnya ditemukan sama egetologist yang bernama Boris de Rahevilt. Again, I'm sorry that I'm gero. I don't know how to say it properly but I'm trying. Yang bisa digaris-besarkan adalah si Boris menemukan teks Papyrus ini ada di antara barang-barangnya seorang direktur museum Vatikan yang bernama Alberto Thule. That's the name that Thule Papyrus. Beberapa tahun setelah itu dikarenakan si Alberto yang sudah meninggal dunia transkrip tersebut otomatis jatuhlah ke tangan si Boris dong. Dan di tahun 1953 transkrip ini dipublishlah sama si Boris di Kauran Nasional. Sampai sekarang saya belum ada yang tahu pasti lokasi tempat penemuannya ini aja nggak ada yang tahu. Para ahli cuma bisa bilang kalau transkrip ini ditemukan di Mesir. Tetapi yang bisa lebih dipastikan adalah transkrip original Papyrus ini disimpanlah di archive bawah tanah Fatikan. Now y'all yang spesial dari transkrip Papyrus ini adalah isinya. So Insight menggambarkan secara jelas ada yang namanya UFO di sekitaran tahun 1480 sebelum Masehi. Orang Mesir pada masa itu mendeskripsikan UFO sebagai piringan api yang terbang di langit dengan jumlah yang banyak. Does that sound like UFO guys? Let me know in the comment. UFO or not? Dan ngapain itu transkrip sampai ditaruh di Fatikan? So that means it's really important. Next Emanuela Orlandi Emanuela Orlandi seorang remaja perempuan di Fatikan yang hilang secara misterius. I think beberapa dari kalian itu udah pernah denger ceritanya dia ya. So I'ma just do the recap here. Dari beberapa hari setelah dia dilaporkan hilang sampai beberapa tahun lalu ya masih ada tuh ya orang yang bilang mereka sempat melihat si Emma ini. Now wait a second ini dia baru hilang atau hilangnya udah lama? Hmm Emma ini dilaporkan hilang pada tanggal 22 Juni di tahun 1982. Jadi pada saat hari itu sekolah sudah libur dan Emma ini memang biasanya keluar rumah lah 3 kali seminggu buat les musik. Lebih tepatnya les flute flute itu suling di Roma. Kelar kursus si Emma ini sempat deh tuh ngabarin ke orang tuanya bahwa dia bakal pulang agak telat dari biasanya. Karena sebelumnya ketika dia jalan nih dia ketemu nih sama orang yang nawarin dia kerjaan gitu. Belum ada ya pernyataan detail tentang apa kerjaannya yang ditawarin ke Emma ini tetapi yang pasti kerjaannya itu di bidang kecantikan. So it's really ambiguous. kecantikan tuh maksudnya kosmetika atau dia model or whatever karena at that time cosmetics. But anyways di bidang kecantikan. Now to make matters worse ya bahkan orang yang menawarkan Emma ini kerjaannya itu gak bisa diidentifikasi dan gak bisa dicari tau lah ya datangnya dari mana. Again itu informasi didapatkan dari orang tuanya Emma. Yang pasti Emma ini tertarik lah sama penawaran orang asing tersebut. Now long story short dari hasil investigasi polisi Emma keliatan tuh berdiri gak jauh dari halte tempat dia biasa naik bis. Bedanya kali ini si Emma terlihat gak naik bis namun naikin mobil BMW warna merah bareng sama orang asing itu. Bapaknya Emma Ercole Orlandi seorang pegawai Bank Fatikan pada saat itu udah mencoba dan berusaha sekeras mungkin supaya pihak kepolisian bisa tuh mengasih jawaban yang pasti tentang kehilangan anak perempuannya ini. Tetapi pihak kepolisian juga gak bisa ngasih kepastian ataupun jawaban yang pasti lah kekeluarga Orlandi udah jadi misteri deh tuh. And when I say mystery kasusnya Emanuele Orlandi ini merupakan kasus misteri terbesar di Itali dan Fatika. Sangking besarnya sampai Paus dan Pastor Gabriel Amorth yes kalian pasti pernah denger namanya itu Gabriel Amorth that is why kalian mungkin udah pernah denger ya tentang Emanuele Orlandi ini so let me go back again Pastor Gabriel Amorth yang terkenal dengan eksorsismenya ini mempunyai teori yang cukup aneh. But I want you to listen to this. tepatnya di bulan Mei 2012 kemarin Pastor Amorth menyatakan kalau si Emma ini diculik dan di abuse sama oknum kepolisian Fatikan sampai akhirnya dia dibunuh. Pastor Gabriel Amorth juga berteori kalau umumumum ini sengaja ditutupi oleh pihak Fatikan dengan alasan yang tidak jelas. To make matters even worse ternyata beberapa minggu sebelum Emma hilang ada tuh satu perempuan remaja lagi yang menghilang yaitu adalah Mirella Gregory tapi apa? lagi-lagi polisi dan tim penyelidik di Fatikan gak bisa ngasih jawaban apa-apa so it's nothing namun ada satu teori lagi nih yang bilang kalau penculikan Emma ini dilakukan sebagai jaminan supaya pihak kepolisian Fatikan membebaskan Mehmet Ali Akka yaitu orang yang dipenjara di tahun 1981 karena percobaan memenuhan Paus Yohannes Paulus kedua. Sayangnya teori ini lama-kelamaan redup karena dianggap kurang hubungannya dan gak ada pengaruhnya sama sekali and then di tahun 2019 ada teori lagi dimana kalau si Emma ini udah dimakamkan di antara dua orang mati yang letaknya tepat di dalam tembok Fatikan I don't know if you heard about this tetapi pada tahun 2019 itu ada commotion about dua orang yang mati dan dimakamkan di dalam tembok Fatikan gue udah pernah ngebawa gak sih kasus itu have I? tetapi at the end of this theory gak ada tuh yang namanya Emma mereka gak nemuin Emma sama sekali now fast forward setelah 40 tahun lebih dimana Emma itu menghilang saudara laki-lakinya Emma yang bernama Pietro masih tuh ya terus berusaha untuk nyari tau apa yang sebenarnya kejadian sama Emanuele Orlandi dan dia ini dibantulah sama para aktivis keadilan di Fatikan nah pada akhirnya di Januari tahun 2023 kemarin ini ya akhirnya usaha mereka itu membuahkan hasil yang dimana kasusnya Emanuele Orlandi ini resmi dibuka lagi dan akan dilakukan penyelidikan ulang dan kasus hilangnya Emanuele Orlandi ini juga dibahas di salah satu dokumentasi Netflix yang judulnya Vatican Girl The Disappearance of Emanuele Orlandi and that is the crazy case yang berhubungan dengan Vatican they be having a lot of secrets you know what's really scary ayo kita taruhan ya gue yakin orang-orang yang bekerja atau yang punya akses ke Vatican Archives atau bisa dibilang perpustakaannya itu ya mereka udah tau kita kiamat kapan at least ya kira-kira because nobody knows when's the doomsday that's God's will tapi I know that they know setidaknya itu di tahun kapan and I guess that is it y'all tetapi sebelum gue tutup gue mempunyai pertanyaan buat kalian kalian itu lebih percaya mana zombie apocalypse atau alien boleh dijawab di kolom komentar because you know that I'll be reading them dan kalau kalian mau nanya sesuatu go ahead comment in the comment section and thank you so much for watching this content I will see you when I see you don't forget to subscribe for the latest Instagram Sasha X Marissa and goodbye in the mommy in the mommy don?? don don you c se